Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabi'ala amin. Allahumma salli ala sadina Muhammad wa ala ala sadina Muhammad. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasul. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya, Devi Sukiarto. Di acara Ngopi Maghrib edisi Jumat tanggal 10 Desember 2021. Yang insya Allah seperti biasa di hari Jumat ini. Kita akan membahas, membedah sebuah buletin. Yang memang terbihan setiap hari Jumat, yaitu buletin kapal. Salah dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita sama-sama membacakan umur Quran. Kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segala bencana yang menimpa negeri ini, khusus yang terbaru, yang disemeru. Kita doakan oleh Allah SWT kepada para korban. Semoga oleh Allah SWT diberi kesebaran dan yang meninggal dunia di ma'amal ibadahnya. Dan semoga kita yang selamat, yang saat ini menyaksikan bencana itu, tersadarkan apa itu penyebab bencana terjadi, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa di hari Jumat ini, kita membedah sebuah media kapah. Dan media kapah di edisi 222 ini adalah dengan tema Wajib Mengkaji dan Mendalami Islam. Dan insya Allah pembedah kali ini tidak jauh beda dari edisi sebelumnya, yang ini di hari Jumat. Yang ini Kang Fikih, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Defi? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Seperti terlihat karya saja tadi. Amin, amin. Alhamdulillah. Pembusisi di mana ini? Di tempat kerjaan? Alhamdulillah, posisi sedang di luar kota. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan kegiatan itu melancar ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kegiatan kita semua diberi kelancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya segala ini bagaimana? Cerah, tak? Alhamdulillah, cerah. Cukup cerah hari ini. Dan ya itulah pokoknya. Mudah-mudahan cerah terus. Mudah-mudahan. Acara kita pada saat ini di jalan dengan lancar. Amin. Tidak terganggu sinyal maksudnya. Tidak tergangguan sinyal. Nah, itu yang paling utama. Kita lancar sehingga kita bisa menyampaikan kepada jamaah ngopi maghrib dengan sempurna ya. Pak KPK, kita tidak ingin menang waktu nih. Bahwa kita kan saat ini mengkaji belutin kapal yang judulnya adalah Wajib mengkaji dan mendalami Islam. Ini terkait dengan statement. Statement KSAD yang mengatakan dalam sebuah ceramahnya Bahwa kita tidak boleh terlalu dalam mempelajari Islam. Mempelajari agama kan gitu. Tidak boleh terlalu dalam. Dan uniknya KSAD yang membuat statement Tapi pihak lain yang mengklarifikasi gitu kan. Pihak KSAD sendiri tidak mengklarifikasi apalagi minta maaf. Gimana untuk tangkapan sebagai pembukanya nih? Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi maghrib yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di ngopi maghrib edisi ke-192. Nah bertempatan tanggal 10 Desember tahun 2021. Nah pada saat ini kita akan membahas, ngobrol, mungkin saya ngobrol sama Kang Devi ya. Karena sebetulnya ini yang dijadwalkan itu memang Ustadz Mokulis Ali. Tapi karena Qadarullah beliau ada keperluan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya kita mengambil alih. Tapi mudah-mudahan apa yang memang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya Kang Devi. Untuk para sahabat ngopi maghrib, para pemirsa ngopi maghrib yang menyaksikan secara ngopi maghrib edisi ke-192 kali ini. Nah di KAFA edisi ke-222 ya betul ya Kang Devi ya. Edisi ke-222 itu temanya sangat menarik. Walaupun sebetulnya kita sama-sama faham ya. Ini adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah cuman ini tema ini diangkat kayaknya sebagai respon atas yang seperti Kang Devi tadi sebutkan ya. Pernyataan dari salah satu petinggi kemiliteran ya di Indonesia ya. Yang mengatakan bahwa kalau belajar agama itu jangan dalam-dalam. Ininya seperti lo lah ya. Nah jangan terlalu dalam mempelajari agama karena bisa berdampak pada penyimpangan. Nah seperti itu. Nah ini kalau menurut saya ya adalah sebuah pernyataan yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan gitu. Nah karena ini ya Kang Devi ya karena ini banyak sekali yang mengecam gitu kan banyak sekali. Akhirnya beberapa pihak ya kan membela gitu kan dan meluruskan terkait pernyataan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendalami agama itu adalah jangan mendalami agama itu maksudnya adalah mendalami agama tanpa guru gitu kan. Namun sayang sekali seperti yang Kang Devi juga bilang tadi itu ini sama sekali tidak ada ralat atau permohonan maaf dari yang bersangkutan yang menyatakan pernyataan tersebut. Nah Kang Devi mungkin tahu bahwa ini itu bukan pertama kali fitnah terhadap pengajian Islam. Ini pernyataan itu bisa mengenuh fitnah. Pertama, mengatakan bahwa jangan terlalu mempelajari agama terlalu dalam karena itu berdampak pada penyimpangan. Ini kan berarti orang-orang yang pelajari agama itu dengan dalam itu berpotensi berpotensi untuk melakukan penyimpangan karena dalamnya agama itu, pemahamannya itu. Nah ini sangat disayangkan sekali adanya seperti itu. Bahkan beberapa pulau seorang tokoh ormas Islam tokoh ormas Islam ya, pernah meminta agar dosen agama Islam jangan terlalu banyak mengajarkan akidah karena bisa melahirkan sikap radikalisme radikalisme ya, seperti itu. Bahkan tahun lalu kita juga pernah mencurigai bahwa itu diajarkan di tingkat Pak SD. lalu bahkan memintrikan kebudayaan agar mencegah realisme masuk usia dini. Jadi seharusnya seorang yang mempelajari agamanya dengan benar, dengan dalam, pemahaman agama yang kuat, ini malah dibilang jangan mempelajari pada dalam-dalam kepotensi karena bisa berdampak pada penyimpangan. Mungkin itu terkait pernyataan itu ya. Sangat disayangkan sekali. Nah, setiap Muslim kan Devi ya, setiap Muslim yang harus kita tahui adalah itu wajib mengimani Islam sebagai agama yang mulia. Tidak pantas seorang mu'min itu meragukan apalagi menuding agamanya sebagai pembawa bencana baik dengan sebutan radikalisme ataupun penyimpangan. Jadi sebabnya jelas, Islam itu adalah agama yang rahmat bagi semua. Seorang Muslim juga wajib meyakini kemuliaan Islam itu dan yakin bahwa seterusnya agama yang diridui oleh Allah SWT. Ini ayatnya sama-sama kita faham ya. Dalam Quran Al-Imran ayat 15. Satu-satunya agama yang diridui di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, seorang Muslim juga wajib meyakini kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi mereka yang beriman, yang bertakwa. Jadi seorang Muslim itu tidak boleh sedikitpun meragukan agamanya. Tidak boleh meragukan agamanya. Apalagi sampai menentang agamanya. Meragukannya saja tidak boleh apalagi menentangnya. Karena itu semua pernyataan yang menjudutkan Islam dan kaum Muslimin baik itu yang menyebutkan penyimpangan atau radikalisme tidak pernah memiliki pengertian yang jelas. Maksudnya apa? Artinya bahwa memang maksud dari radikalisme itu tidak jelas. Kecuali ternyata istilah radikalisme itu yang terus menerus ditudingkan kepada kaum Muslimin itu berdasarkan definisi yang dibuat oleh Barat. Jadi radikalisme ini adalah radikalisme yang dibuat definisinya oleh Barat. jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Artinya bahwa istilah radikalisme itu justru berasal dari pemahaman-pemahaman Barat yang dibuat oleh Barat dan tidak ada kaitannya dengan Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menstigmatisasi ajaran Islam stigma negatif kemudian menakut-nakuti kaum Muslimin bahkan ini bertujuan untuk tadi ya menakut-nakuti kaum Muslimin agar meninggalkan agama mereka sendiri. Agama mereka tidak yakin minimal pemahamannya dangkal terhadap agamanya sendiri. Nah ini sangat berbahaya seperti Kang Defi karena opini Islam radikal itu sangat subjektif sangat subjektif kenapa? Subjektif karena dia bersumber dari pandangan negatif Barat terhadap Islam. Bersembur dari pandangan negatif Barat terhadap Islam. Istilah Islam radikal itu mungkin Kang Defi juga sama-sama tahu kita juga sama-sama tahu ditujukan pada kelompok-kelompok Islam yang tidak mau sejalan dengan kebijakan Barat. Ini yang tidak mau sejalan dengan kebijakan Barat itu pasti disebutnya radikal. Mereka tidak mau bahkan ini ya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam pidatonya pada konferensi kebijakan Nasional Partai Buruh itu Blair pernah menjelaskan bahkan menyatakan Islam sebagai ideologi setan Na'udhu Billahi Minzalik Blair waktu itu menjelaskan ciri-ciri ideologi setan yaitu menolak legitimasi Israel kemudian memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam terus kaum muslimin harus memiliki satu kesatuan dalam khilafah kemudian tidak mengenopsi nilai-nilai liberal dari Barat. ini menurut Tony Blair yang ini ya jadi memang istilah radikalisme itu sendiri itu memang berasal dari Barat. Kenapa? Karena ini akan disematkan oleh Barat kepada kelompok-kelompok Islam yang memang tidak mau sejalan dengan Barat. Tidak mau menerima ide-ide dan nilai-nilai liberal dari Barat. Misalnya disematkan kepada kelompok-kelompok yang tidak mau mengaku eksistensi Israel misalnya. Kenapa? Karena Israel adalah negara yang menjajah Palestina. Yang merebut ribuan tanah kaum muslimin misalnya seperti itu. Kemudian orang-orang yang concern atau mau menerapkan syariah Islam mau bersatu dalam kesatuan dalam apa misalnya itu juga akan dianggap radikal karena karena itu bertentangan dengan dengan Barat. jadi ini memang berbahaya karena syarat kaum muslimin agar tidak disradikal itu adalah mau menerima eksistensi Israel mau menerima nilai-nilai Barat seperti itu yang memang itu justru sebetulnya bertentangan dengan Islam mau menerima liberalisme kemudian demokrasi dan lain sebagainya yang sebetulnya itu adalah bertentangan dengan Islam jadi sungguh sangat tidak sangat tidak diragukan sekali bahwa radikalisme itu produk Barat yang memang bertujuan untuk menjauhkan Islam dari kaum muslimin yang menjauhkan kaum muslimin dari Islam isu radikalisme ini juga dimaksudkan untuk memecah belah umat agar memusuhi siapa saja yang memperjauhkan Islam dan membenci muslim yang menolak paham liberalisme jadi selain menjauhkan agama istilah radikalisme ini istilah radikalisme yang kuatan Barat ini memang ditujukan untuk menjauhkan Islam dan kaum muslimin juga ditujukan untuk memecah belah kaum muslim membuat kaum muslimin misalnya saling membenci seperti itu ini jadi istilah ini istilah radikalisme istilah radikalisme ini benar-benar sangat berharga pada kelompok yang mungkin atau concern terhadap Islam ya kan dan menolak paham-paham jadi dapat dipastikan kan jadi dapat dipastikan kan bahwa radikalisme itu memang sebenarnya sengaja di diopini sengaja di halo untuk memecah belah kaum muslimin kan jadi kan pikir bahwa intinya radikalisme itu adalah diciptakan untuk memecah belah kaum muslimin kan sehingga adanya istilah Islam moderat Islam tradisional kan Islam radikal kan nah hal itu ditempelkan bukan cuma stigma kan tapi sudah menjadi bahkan proses sebuah pembelajaran sampai sampaikan tahun beberapa tahun yang lalu itu Wapres juga mengatakan bahwa hati-hati radikalisme ini sudah menjala dari Pak Wood sampai itu harus segera mengatasi nah bagaimana kita untuk menanggapi hal tersebut ya yang harus kita fahami bahwa setiap umat Islam berbeda dengan yang lainnya Islam ini unik ketika apa ya ketika misalnya stigma negatif itu coba ditempelkan pada aktivitas pembelajaran Islam itu benar-benar sangat melukai hati sangat melukai hati kaum muslimin karena ini termasuk penistaan terhadap kewajiban mempelajari Islam padahal Rasulullah S.W. dalam sebuah hadis dari Ibnu Bajah mengatakan mencari ilmu itu wajib atas setiap Muslim hadis dari Ibnu Bajah ini mengkaji Islam ini itu sebetulnya bukan tugas kelompok orang saja mungkin dalam Islam berbeda dengan agama lain misalnya agama lain itu yang mencari ilmu mempelajari agama dengan dalam itu hanya rahib atau pendeta atau pastur Islam itu wajib atas setiap kaum muslimin fardu'ain itu untuk menuntut ilmu namun namun kewajiban mempelajari Islam itu tidak bisa setengah-setengah tidak bisa yang satu dipelajari yang satu tidak yang satu diambil yang satu tidak jadi modelnya bukan kayak prasmanan mengambil yang mana yang kita suka jadi misalnya kewajiban mempelajari Islam misalnya tidak hanya dalam perkara bab toharoh atau ibadah itu bagus untuk dipelajari tapi ada yang lain juga yang harus kita pelajari yaitu semua ajaran Islam yang meliputi hal yang mengurus kehidupan misalnya muamalah kemudian tentang hukum kemudian pidana kemudian jihad hingga khilafah itu ajaran Islam yang harus kita pelajari dan lain-lain banyak sekali nas'al Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh mempelajari Islam misalnya dalam Quran Surat Az-Zumar kalau misalnya mau dibuka Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9 jadi katakanlah samakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui seperti itu nah ini unik ya kan Devi jadi orang-orang berilmu itu dalam pandangan Islam itu memiliki kedudukan yang sangat mulia ya kan ada juga ayat misalnya yang mengatakan bahkan Imam Gozali itu pernah mengutip perkataan Khalifah Umar bin Abdul maaf Khalifah Umar bin Al-Khattab yang mengatakan kematian seribu ahli ibadah yang rajin sholat malam dan shawm pada hasil hari itu lebih ringan ketimbang wafatnya seorang ulama yang memahami halal dan hak dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab alihya ulumuddin halaman 23 namun demikian Kang Devi umat juga membutuhkan ulama yang memiliki keluasan dalam hal-hal syariat misalnya dalam tafsir kemudian dalam hadif dalam fikih kemudian bahasa arab bahkan hingga level mujtahid umat membutuhkan itu mereka inilah yang akan menjadi pelita bagi umat farduk farduk kifaya hukumnya bagi umat untuk memiliki para ulama seperti ini jika tidak anak berdosa seluruh kaum muslimin sampai kebutuhan umat akan kehadiran ulama itu terpenuhi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat at-taubah ayat 122 saya bacakan dulu ya tidak sepatutnya kaum mu'min pergi semuanya ke medan perang mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk mendalami pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali dari berperang agar mereka dapat menjaga dirinya ini Quran surat at-taubah ayat 122 Imam Maktabari ketika menjelaskan ini mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa di tengah orang-orang yang tinggal yang tidak ikut keluar berjihad itu ada maslahat jika mereka keluar semuanya untuk berjihad maka luputlah maslahat itu dari mereka karena itu Allah subhanahu atau berfirman untuk mendalami pengetahuan agama artinya orang-orang yang tinggal bertujuan untuk mendalami agama dan memberi peringatan kepada kaum mereka jika mereka telah kembali dari berjihad dan untuk mengajari mereka ilmu-ilmu syariah jadi orang-orang yang memang tidak ikut berjihad itu mereka menuntut ilmu sehingga ketika orang-orang yang berjihad kembali ke kaum itu mereka bisa mengajarkan apa ajaran-ajaran agama kepada mereka kepada orang-orang yang berjihad itu tanpa mengkaji dan mendalam ilmu agama bagaimana mungkin umat mengetahui yang hak dan batil ya kan kalau kita belajar agama cuma setengah-setengah mana kita tahu itu yang hak dan yang batil ya kan bagaimana kita bisa tahu bisa membela keadilan melawan kezoliman kalau justru kita tidak apa tidak mengkaji dan mendalami ilmu agama ya kan seperti itu nah kalimat-kalimat kayak contoh tadi ya kayak yang seperti di awal disebutkan jangan pelajari agama terlalu dalam karena bisa menyimpang itu adalah justru kalimat itu adalah sebuah penyimpangan sebuah penyimpangan penyimpang dari nas'al quran as-sunnah dan para pendapat sahabat dan para ulama begitu kan jadi dalam islam sebetulnya orang-orang yang menuntut ilmu itu memiliki kemuliaan si Allah subhanahu wa ta'ala mereka memiliki apa ya memiliki kedudukan yang yang tinggi yang tinggi si Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan Depi nah ya saya lanjut aja ya baik karenanya ya kan sikap menghalang-halangi aktivitas mengkaji islam atau memberikan stigma negatif atas aktivitas mendalami islam adalah bagian dari strategi deradikalisasi yang menjauhkan umat dari agamanya sendiri jadi sikap itu ya itu memang tujuan untuk menghalangi umat dari agamanya menjauhkan umat dari agamanya sendiri nah jika umat sudah takut untuk belajar islam mereka akan buta terhadap agamanya sendiri ya gimana bisa tahu tentang ajaran agamanya kalau mereka sendiri tidak belajar begitu kan maksudnya gitu nah saat demikian itulah saat pemahaman agama yang dangkal itulah saat pemahaman agama yang tidak dalam itulah ya kan nah mereka mudah dicokoki ya di apa ya ya dicokoki mungkin bahasanya seperti itu dengan paham-paham yang bertentangan dengan islam contohnya sekularisme kemudian liberalisme kemudian pokoknya dengan ya pemahaman seperti itu tapi dengan kedok-kedok yang manis misalnya dengan istilah moderasi agama atau islam moderat atau sekarang mungkin kita kenal juga istilah rekonteksualisasi fikir misalnya seperti itu ya artinya mereka mengajarkan sebuah pemahaman justru yang menjauhkan umat dari agamanya sendiri seperti itu nah itu dampaknya jadi sebenarnya sebenarnya justru karena kita tidak mempelajari islam secara mendalam maka kita lebih banyak terhasut oleh ajaran-ajaran yang justru jauh dari islam betul sangat betul sekali jadi kalau kita tidak dalam pemahaman bagaimana kita bisa membedakan antara kezoliman dengan keadilan seperti itu bagaimana kita tahu yang batil karena bab LGBT tidak dibahas dalam bab taharoh ini juga kewajiban kita untuk mempelajari islam secara menyeluruh minimal kita tahu agama kita itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita pelajari itu sehingga kita bisa membedakan mana hak yang hak dan yang batil mana keadilan mana kezoliman sehingga dengan pemahaman agama yang benar itu kita tahu mana yang harus kita dukung mana yang harus kita nasihati seperti itu kalau misalnya orang tidak faham aturan agamanya orang misalnya belajar agama misalnya tidak dalam sekadarnya saja dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil dia tidak akan tahu apakah ini perbuatan yang menyalahi aturan Allah atau tidak apakah ini bentuk sebuah maksiat atau tidak kenapa karena pemahaman agamanya tidak dalam terus gimana caranya biar dalam ya belajar cari guru belajar mendalami agama belajar untuk senantiasa ya ngaji bahasa dikasih itu ngaji pelajari islam jangan takut karena emang yang kita pelajari itu ajaran islam kita kan tahu ajaran islam itu mengajarkan apa ya mengajarkan persikap adil bahkan ya kalau misalnya tentang radikalisme misalnya tentang terorisme islam justru mengajarkan bahwa satu nyawa yang hilang itu seperti misalnya membunuh nyawa seorang muslim misalnya membunuh nyawa seorang muslim yang tidak ada hak di dalamnya itu seakan-akan seperti membunuh manusia seluruhnya jadi bahkan yang namanya membunuh saja kalau tidak tanpa hak itu tidak boleh haram ya kan nah ini jadi bagaimana kita tahu itu bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak mempelajari agama bagaimana kita tahu misalnya riba itu haram ya kan bagaimana kita tahu riba itu haram kalau kita tidak mempelajari agama gitu ya nah jadi menjauhkan umat islam dan kaum muslim ya kan dari mendalamin islam justru bukan apa ya bukan kebaikan yang akan diperoleh tapi kerusakan ya kan karena apa karena kalau sudah tidak mempelajari agama tidak ada lagi yang namanya aktivitas amar maruf nahimungka tidak ada lagi yang namanya tidak ada lagi yang namanya saling nasihat menasihati dalam kebenaran tidak ada lagi yang namanya nasihat menasihati dalam kesabaran kenapa karena tidak ada pemahaman agama yang yang diserap gitu dipelajari jadi inilah pentingnya kita untuk senantiasa belajar agama dan tidak boleh setengah-setengah tidak boleh artinya apa ya bahasanya itu tidak boleh kulitnya doang mungkin ya seperti itu tidak boleh misalnya dangka gitu kan kita harus berusaha semaksimal mungkin kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami agama yang kita perlu yaitu islam seperti itu orang Devi jadi sebenarnya kalau kita mempelajari agama secara mendalam justru kita akan terhindar dari perbuatan yang kata orang itu terorisme ya kenapa pertama kita membunuh satu orang aja sudah hukumnya tahu dosanya lebih besar gitu cuman permasalahannya juga yang yang muncul yang muncul diantara kita itu kan kita ingin nih istilahnya mempelajari islam secara mendalam tapi kadang kita mendapatkan guru yang gak pas gitu maksudnya guru yang gak pas itu justru bukannya mengajarkan islam yang hanib yang lurus malah mengajarkan justru untuk mencegah islam sendiri gitu secara tidak langsung kan gitu apalagi orang tersebut dari sisi pendidikan mungkin gelar lebih tinggi kan misalkan tapi menghalang-halangi ajaran islam kan gitu itu bagaimana kita untuk membedakan antara ulama yang lurus dengan ulama yang rasul katakan ulama su gitu kan yang memang justru akan menghalang-halangi jawa islam itu nah ini ini ya dampak bahaya dari apa apa ya kalau misalnya orang tidak mau lagi mempelajari agama dampaknya adalah keburukan ya selain keburukan juga akan berdampak pada kebohongan di tengah-tengah umat gitu apalagi misalnya ya apalagi ditambah karena hal ini ditambah apa kerusakan yang dimunculkan oleh ulama-ulama su ulama-ulama yang melacurkan ilmunya demi melegitimasi kezoliman ya gitu kaum ma'alim ini ini yang seperti ini itu tega gitu kan mendukung dan membiarkan kezoliman dengan bayaran harta dan jabatan ada yang seperti itu ada gitu nah ini ini ulama yang sangat apa ya bahasanya yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah s.a.w. ya kan sungguh yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam ya kan para imam atau pemuka agama yang menyesalkan ini hadis riwayat Imam Ahmad ketika ditanya Rasulullah s.a.w. ketika ditanya siapakah manusia yang paling jahat beliau menjawab al-ulama inda mashabu yaitu para ulama yang jika mereka membuat kerusakan Ibnu Abdulbar Jami'al Bayan fi'alim wal-fakil nah kenapa sih kalau kalau apa dinilai begitu sangat berbahaya karena gini perkataan ulama apalagi dia punya jamaah yang sangat besar kalau dia berbuat kerusakan maka otomatis kerusakan itu akan diikuti oleh jamaahnya betul gak ini dampaknya sangat dahsyat sekali sangat dahsyat kenapa karena kalau dia berkata sesuatu yang salah yang menyalahi agama Islam yang menyalahi aturan-aturan Allah s.w.t itu jamaah di bawahnya itu pasti akan ikuti makanya ini wajar ya Rasulullah s.a.w. ini benar-benar sangat mengkhawatirkan ulama yang seperti ini sangat mengkhawatirkan kenapa karena kalau dia berkata salah apalagi dia digelari ulama ustaz dia berkata yang menyalahi aturan Islam dan dia sadar akan itu maka ucapannya itu akan diikuti oleh jamaahnya misalnya ulama-ulama yang ketika kekayaan negara dijual pada pihak asing itu dia diem negara yang dijajah secara ekonomi politik dia diem ya kan misalnya kaum oligarki kemudian menguasai hajat hidup rakyat banyak dan membuat berbagai dan apa dengan membuat berbagai konstitusi itu dia diem kan atau misalnya tidak peduli lagi misalnya dengan kondisi masyarakat ya kan bahkan cenderung mendukung kezoliman misalnya seperti itu bahkan mereka misalnya ikut mendukung kezoliman itu dan bahasanya mungkin menari-nari atau menikmati menikmati semua itu di atas penderitaan mereka yang seperti itu kadang mereka keras terhadap sesama muslim dan menuduh orang lain sebagai kaum radikal tetapi lemah-lembut terhadap imperialis asing bahkan misalnya lemah-lembut hormat sama imperialis asing seperti itu serta kaum oligarki seperti itu ini benar-benar ulama yang sangat dikhawatirkan gitu kan jadi kalau misalnya apa kalau misalnya mau mencari ulama itu lihat siapa yang kalau ulama itu cenderung pada pembiaran terhadap kezoliman diajak dengan itu saya pernah mendengar kalau tidak salah ini khawatir salah tapi tolong diingatkan kalau salah maka carilah ulama yang memang dia itu dimusuhi oleh orang kafir yang harus diikuti kenyataan Imam Shafi kalau tidak salah kalau tidak salah ya nah itu seperti itulah jadi intinya juga kalau pun kita misalkan ingin mempunyai Haji Shafi juga kita harus melihat dulu ulama yang akan kita ikuti dalam arti jangan sampai kita justru niat kita untuk hijrah tapi yang ada malah kita jadi penantang terdepan penantang Islam kan gitu ya pernah ada beberapa peristiwa yang yang lalu itu yang hijrah malah akhirnya menyinyiri tragedi santri itu itu kan karena kesalahan dia memahami mungkin bukan kesalahan mengambil guru mungkin karena kesalahan dia tidak men-seriosi belajar agama kesimpulan dari terkait dengan tema kali ini apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita tinggalkan seorang muslim menjadi kebajiban seorang muslim untuk senantiasa mempelajari agama dan tidak boleh mempelajari agama itu setengah-setengah atau belajarnya seperti perasmanan di kondangan ngerti Cuman memilih mana yang enak mana yang enggak yang enak-enaknya diambil yang lainnya ini tidak boleh seorang muslim harus memiliki semangat untuk senantiasa mempelajari agama islam harus mengetahui bahwa islam itu adalah agama yang tidak hanya mengatur ibadah ritual tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan tidak hanya belajar tentang toharo ibadah dan sebagainya tapi juga belajar tentang mu'amalah mu'amalah tentang bagaimana jihad termasuk juga belajar tentang silahat nah ini yang harus kita lakukan oleh kaum muslimin adalah ya ngaji mempelajari islam tidak ada yang lain kalau misalnya kalau saya ingat ya kita harus kalau saya mengambil dari sebuah sekolah kita harus membekali diri kita itu dengan iman dan Al-Quran harus semangat belajar ini karena ini adalah kewajiban kaum muslimin bagaimana kita tahu tentang hal yang benar dan yang salah menurut islam kalau kita tidak kalau kita tidak mempelajari bagaimana kita tahu ini keadilan ini kezoliman kalau kita tidak mempelajari itu hal yang apa ya hal yang aneh rasanya kalau kaum muslimin sendiri itu tidak mau belajar tentang agama tentang islam karena kewajiban menuntut ilmu dalam agama islam adalah bagi seluruh kaum muslim ya begitu orang depi jadi nah apa ya kita juga harus sadar bahwa islam itu juga bukan sekadar ilmu islam adalah ideologi dan aturan kehidupan yang wajib diterapkan dalam kehidupan kita yang akan mendatangkan keberkahan keselamatan jadi intinya gini kalau kita menerapkan islam dalam kehidupan yang akan kita dapati insya Allah adalah kebaikan keberkahan dan keselamatan tapi kalau misalnya kita meninggalkan islam yang membuat kita celaka apa yang akan kita dapatkan justru adalah kecelakaan di dunia dan di akhirat bisa dibuka di Quran surat toha ya ayat 124 barang siapa paling dari peringatanku Allah subhanahu wa ta'ala maka baginya adalah kehidupan yang sempit jadi ayo kita sama-sama semangat mempelajari islam tidak hanya kita pelajari tapi juga kita amalkan dan lebih jauh lagi kita dakwahkan supaya umat muslim kalau muslimin itu tersadar apa untuk menerapkan agamanya begitu Kang Devi baik sahabat Ngopi Maghid yang dirahmati Allah demikian yang tema kali ini terkait dengan mendalami islam adalah sebuah kewajiban perlu kita ketahui bahwa kita akan mulia dan selamat justru kalau kita benar-benar mendalami ajaran islam dan bukan sekedar menjalani ajaran islam tapi kita berusaha menerapkan aturan yang ada dalam ajaran ini karena islam bukan sekedar ilmu tapi juga islam harus diamalkan karena islam adalah aturan kehidupan dan juga ideologi karena itu mari kita sama-sama mengkaji islam sama-sama mempelajari islam lebih dalam lagi agar kita paham apa yang harus kita lakukan mana yang harus kita tinggalkan mohon maaf atas segala kekurangannya saya Depi Sugiyarto akhir kalam wabilahi topik wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati